OPPO Reno 12 Pro 5G menjadi salah satu rangkaian smartphone terbaru seri OPPO Reno series yang rilis bersama OPPO Reno 12 5G di Indonesia pada Rabu 31 Juli 2024 yang lalu. Keduanya memiliki fitur unggulan berupa AI generatif atau Gen AI. Gen AI sendiri merupakan fitur AI generatif yang bisa menciptakan sekaligus memodifikasi atau memproduksi suatu konten seperti teks, gambar, video, menjadi konten baru yang sedikit berbeda dari konten pada umumnya. Dan berikut ini admin akan mengulas kelebihan dan juga kurangan daripada OPPO Reno 12 Pro 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Yang pertama yang dibekali dengan layar luas dan juga tajam. Layar OPPO Reno 12 Pro 5G menggunakan teknologi AMOLED dengan 1 miliar warna, average 120Hz, mendukung HDR10+, dan mencapai kecerahan puncak 1200 nits. Ukuran layarnya adalah 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus, dengan rasio 20 banding 9 dengan kerepatan sekitar 394 ppi. Bagian depan terbuat dari kaca dan karning Gorilla Glass Victus 2 dengan bingkai plastik dan bagian belakang plastik. Dengan layar sebesar itu, maka kegiatan multitasking maupun gaming bakal dimanjakan dengan kualitas layar seluas itu. Kelebihan yang kedua yaitu performa kencang. Dari aspek performanya, OPPO Reno 12 Pro 5G teranggir dengan Mediatek Dimensity 7300 Energy dengan fabrikasi 4nm. Sedikit berbeda dengan OPPO Reno 12 5G reguler, versi Reno 12 5G Pro hanya mengusung RAM 12GB dengan media penyimpanan internal 512GB saja. Didakai oleh chipset Mediatek Dimensity 7300 Energy dengan fabrikasi 4nm, ponsel ini memiliki prosesor octa-core yang terdiri dari 4 inti Cortex-A78 dengan kecepatan 2,5GHz dan 4 inti Cortex-A55 dengan kecepatan 2,0GHz. Untuk grafisnya sendiri, ponsel ini menggunakan GPU Mali-G6-15MC2. Kelebihan yang ketiga yaitu dibekali dengan kamera mumpuni. Untuk segi fotografinya, OPPO Reno 12 Pro 5G dibekali dengan kamera telephoto 50MP dengan 2 optikal zoom ditambah dengan kamera selfie berukuran 50MP. Mode telephoto memungkinkan kamu untuk memperbesar hingga 2x zoom optik pada suatu pemandangan atau subjek tunggal. Artinya, kamu dapat mendekat saat pengambilan foto tanpa kehilangan detailnya. Kelebihan yang keempat yaitu dibekali dengan baterai besar dengan fitur pengisian daya cepat. Daya tahan baterai OPPO Reno 12 Pro 5G berkapitas 5000mAh dengan dukungan fast charging atau super VOC 80W. Di klaim pengisian baterai akan lebih cepat, baterai ponsel ini bisa diisi 48% dalam kurun waktu 18 menit saja. Baterainya juga memiliki tingkat ketahanan dan juga masa pemakaian hingga 4 tahun, lebih lama 2 tahun dibandingkan dengan smartphone pada umumnya. Kelebihan yang kelima yaitu dilengkapi dengan fitur AI. Kedua ponsel ini merupakan ponsel pertama OPPO Reno series yang sudah dibekali dengan berbagai fitur kecerdasan buatan atau AI. Generatif AI sederhananya adalah fitur AI yang bisa menciptakan sekaligus memodifikasi atau mereproduksi suatu konten seperti teks, gambar, video, dan lain sebagainya menjadi konten baru yang sedikit berbeda daripada konten awal. Setidaknya akan ada 7 fitur AI unggulan di smartphone terbaru OPPO ini. Sedangkan kelebihan yang terakhir daripada OPPO Reno 12 Pro 5G yang dibalik dengan beragam fitur lengkap. Ponsel ini dilengkapi dengan fitur NFC 360 derajat yang tergantung pada pasar atau wilayahnya, port infiam merah, port USB Type-C 2.0 dengan dukungan OTG, sensor yang tersiap meliputi pemindih sejari di bawah layar optikal, akselerometer, kiriskop, sensor jarak, dan juga kompas. Ponsel ini juga sudah mendukung pemanggilan Bitcoin Link melalui Bluetooth hingga jarak 200 meter. Selain itu, layar smartphone ini juga sudah bersertifikasi rating IP65 untuk ketahanan terhadap cepatan air maupun debu. Dan untuk kekurangannya sendiri adalah harganya terlalu mahal. OPPO Reno 12 Pro 5G hadir dalam varian warna nebula silver dan juga space brown. Untuk harganya sendiri, OPPO Reno 12 Pro 5G Indonesia dibandul seharga 8,9 juta rupiah untuk varian RAM 12GB serta media penyimpanan internal 512GB. Meskipun mendapatkan chipset MediaTek Dimensity 7300 NRG dengan fabrikasi 4nm, dengan kehadiran RAM 12GB dengan media penyimpanan internal 512GB, harga tersebut masih tergolong murah daripada kebanyakan hape dengan RAM 12GB yang dibandul di atas 10 juta rupiah. Dan itulah informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan daripada OPPO Reno 12 Pro 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.